Terima kasih karena sudah bersama saya dengar lihat channel Jangan lupa subscribe, like dan save video ini sekiranya bermanfaat Selamat menonton guys Tular di media sosial mengenai seorang pencerama bebas popular dan ditahan polis Selepas disaki merodol seorang remaja perempuan berusia 14 tahun Berita itu menarik perhatian warganit untuk dibahaskan termasuklah penyanyi Bebisima Menuruti hantaran di Instagram stories Bebisima 38 dilihat memerli dengan mempersoalkan tentang surat terbuka susulan kontroversi terbabit Tidak ada surat terbuka ke? Oh ini jangan masuk campur Bebisima atau nama sebenarnya Nur Asima Ramli memuat naik tangkap layar Screenshot memaparkan laporan berita tentang ustad berumur 30an itu pada selasa Sebelum ini Bebisima menerima surat terbuka daripada pendakwa Ahmad Fuad Muhammad Mokhtar Atau lebih kenali sebagai Daif Fuad Mokhtar Yang menegur tindakannya bergelik pada sambutan rumah terbuka pada Mei lalu Dalam pada itu pelantun lagu Pura Pura Bujang juga Menyindir dengan menyatakan remaja perempuan yang akan dipersalahkan dalam isu terbabit Terdahulu pencerama bebas yang berusia dalam lingkungan 30an itu direman selama 5 hari hingga 23 Julai Bagi membantu siasatan mengikut Sekson 376 Kanun Keseksaan dan Sekson 14E Akta Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak 2017 Sekian saja dari sehat dengan lihat channel Terima kasih kerana sudah bersama saya Semoga kita diberikan kesihatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua